ya pernah ada ada beberapa waktu yang lalu pernah sempat ngetrend ya Mbak maksudnya sempat sempat booming yang kecemasan kita terlalu berlebih ya Jadi kalau menurut American Cancer Association itu enggak ada enggak ada hubungan antara radiasi yang disebabkan oleh komputer dan gadget terhadap perkembangan dari sel-sel kanker jadi eh yang menyebabkan kanker sebenarnya adalah DNA yang berbeda DNA yang bermutasi kemudian pola hidup yang disebabkan oleh pola hidup tapi untuk sinar dari radiasi dari komputer sendiri sudah dilakukan penelitian penelitian dengan melibatkan jumlah yang diteliti yang sangat banyak sekitar 4 450 ribuan lebih itu tidak mengakibatkan perubahan sel-sel DNA menjadi sel-sel yang membahayakan atau keganasan jadi untuk anggapan apakah benar bermain HP dan bermain gadget komputer dalam waktu lama bisa menyebabkan keganasan atau kanker itu adalah belum bisa dibuktikan secara ilmuwan Mbak baik terima kasih dokter jadi belum belum ada kepastian ya dokter ya jika bermain gadget terlalu lama ini bisa menimbulkan kanker mata begitu ya dokter ya belum ada bukti yang saintifik bukti yang benar-benar menyebabkan bahwa ini dapat menyebabkan kanker tapi kalau bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang mempengaruhi penglihatan memang benar tapi untuk menjadi kanker belum bisa dibuktikan secara keilmuan baik dokter ada pertanyaan lagi ya perangkat saat ini diklaim bisa mengurangi radiasi ke mata misalnya dengan fitur dark mode ataupun reading mode dimana perangkat mengatur cahaya layar agar mata tetap rileks apakah sudah ada bukti ilmiah dok bahwa hal ini berdampak baik untuk kesehatan oke biasanya di smartphone kita ya kalau misalkan dimasuk pengaturan ke setting itu ada fitur dark mode yang digunakan apabila kita pada suasana gelap kemudian pada suasana pencahayaan yang agak kurang itu di setting on gitu kan jadi sebenarnya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax